Sebanyak 1.100 karton minyak goreng subsidi masuk di kota Sorong. Minyak goreng ini berasal dari distributor Raja Wali Nusindo yang bekerja sama dengan Indofood selaku Holding Pangan Indonesia untuk membantu kebutuhan masyarakat di kota Sorong yang sulit mendapatkan minyak goreng murah. Minyak goreng ini dibawa dengan menggunakan Hercules mengingat stok minyak goreng subsidi mulai menipis di kota Sorong. Tak hanya itu, harga minyak goreng kemasan di kota Sorong ukuran 1 liter kini dipatok seharga Rp20.000. Nantinya dalam waktu dekat, pihak perusahaan akan mendistribusikan langsung ke pasar rakyat dan menjual langsung ke masyarakat dengan harga Rp14.000 per liternya sesuai harga awal yang telah ditetapkan pemerintah. Pihak perusahaan mengaku dengan masuknya minyak goreng subsidi harga di pasar bisa kembali normal mengingat harga minyak goreng saat ini masih sangat mahal. Trip pertama ini kita dialokasikan sekitar 1.100 karton itu totalnya semua 13.200 liter tadi baru tiba dengan Hercules dari Jakarta pukul 10.00 langsung kita semua angkat masukin ke gudang kami dan selanjutnya kami akan mendistribusikan langsung kepada masyarakat yang ada di kota Sorong. Penyaluran minyak goreng subsidi akan dilaksanakan secara bertahap selanjutnya akan didatangkan melalui jalur laut sebanyak 1.700 karton sehingga totalnya mencapai 20.400 liter. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan tentang adanya oknum-oknum penyalur nakal yang diduga menimbun minyak goreng kemasan di beberapa gudang penyimpanan. Dari kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Seripati, INews melaporkan.